Tiba-tiba akan spiritualnya namanya Kanga Terus itu akan Kanga ngomong-ngomong gitu tapi pakai biasa Sunda Karena dibilangin kan kalau kita gak boleh lurus Cuma kita emang gak lurus banget Kita emang lurus tapi ngambil jalanan kiri ya gak sih Pas kita jalan tiba-tiba kita langsung Bagi pokok lembutlah di duniaku Halo, selamat pagi dan selamat datang kembali ke YouTube channelku Jadi hari ini tanggal 19 April Dan sekarang jam 6 pagi Dan sekarang aku di jalan sama Bojol, sama Kak Dwi, sama Daniel, sama Bunda Kita lagi otw ke Bandung karena hari ini ada promo lagu di radio Terus abis itu ada visitor Maudly juga Abis itu besok juga photoshoot sama Maudly Jadi sekarang lagi otw Dan hari ini acaranya pertama itu adalah promo Jam 10 pagi lagi Aku udah salah 7 Udah kan aku sampai Sekarang aku ingin tidur, naps dan mau buling Selimut juga Keletikin Halo Jadi sekarang gue udah nyampe di Ardenakan, Bandung Dan sekarang kita mau yang siaran pagi dulu Dan sekarang udah jam 10, udah mau langsung naik ke atas ke studionya Coba lagi tepat deh Jangan lupa, Kak, semua adegan terus lagu Jangan Pergi Oke, Bro Seguh banget ya sekarang ya Nah, Tata, aku mau ngasih tauan bersama kamu ya kan Ini adalah kedua kalinya Kita bertemu ya, Kak Terakhir udah kapan? Tama lalu ya Kemudiannya kalau misalkan aku nanya Sike, YouTube sama Instagram Kita, kayak lebih presentasinya nih Lebih banyakan mana nih, YouTube atau Instagram sama kamu? Hmm, sebenernya sama aja sih Kak Cuman kalau video, mungkin kita compare video Instagram dan video YouTube kali ya Lebih banyak video YouTube sih Video YouTube Nah, ini orang si Jalan Pergi ini yang bikin lo sendiri atau lo dibantuin sama lagu Ross lo nyanyain sih? Oh ini kebetulan lagu produser gue sih Oh iya? Jadi emang dia yang ngintain lagunya, dia juga produser gue Terus dia emang ngirimin gue beberapa sampel lagu gitu Terus ya, ke Ici tuh ada dua lagu Hmm Salah satunya Jalan Pergi Terus akhirnya kayak gue nanya sama orang-orang ya, akan mana ya gitu Terus kayak, karena kayak Iya sih ya Lucu deh Jalan Pergi, gampang banget nih Ngerlap nalai otak Jadi dia kayak Oh yaudah, yuk gitu Ini video YouTube udah bikin? Udah Di mana? Di video YouTube juga Satu Sekitar sebarang lalu Jadi Ceritanya tentang Cowok Yang di rumah si ceweknya Kayak di tiba-tiba datang di Tempat ceweknya Di depan rumah ceweknya Terus akhirnya kayak Ya lucu lah Kicu cinta abegi gitu sih Tapi Cuman Terakhirnya ada plot list yang gitu Jadi buat kalian sama Ini YouTube channel aku Sasaberti Gigi Halo Halo Sudah kita dengerin Ini dia Jangan Pergi Live dari Ice Cube-nya Glass Cube-nya A dan Radia Salah kita Oke Jangan Pergi Pergi lagi Oke Kalo disini Salah muda dan teman-teman Masih berangkat di Indonesia Eh siapa makasih Iya terima kasih juga Dadah 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 Fotos ini lucu banget ya kayaknya Halo Jadi sekarang aku udah kelar Di Yarden FM-nya Dan sedih banget Hari ini suara aku Suara aku menghilang tadi Dan sekarang kita lagi otw Mau otw ke The Parlour Terus habis itu Kita mau makan siang dulu Habis itu sekalian mau ke Mouthly Store Habis itu kita bakal Ke Arden lagi Si Pukar ini Tell, Tentang 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 Terima kasih. Wah! Kocok! Sumpah! 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 Kalo dipake tuh ngapain cuy ya? Tolong ngapainnya Aku mau backpacker lah Kalo tanjual Tanjual, jahit kaki Ini apa? M ya? Kan ada L nya? Wah gimana sih? Lo M gak muat? Engga! Sumpah! Oke, jadi sekarang Sudah selesai memboro Monthly di The Parlour Dan sekarang kita lagi Aku ambil berapa baju kak? Ada 9 Ada tas juga Ayo, tas aku lupa Eh, 12 Terima kasih kakak-kakak, terima kasih dadah Jadi sekarang Kita sudah selesai berbelanja Dan sebentar lagi mau Balik ke kakaknya dulu Karena Mau istirahat bentar Abis itu kita harus keadaan lagi Dan ini, baju yang gue pake adalah Baju dari Moutly Tadaaa, jadi ini bajunya dari Moutly Tadi gue ganti karena gerah So Gue pake ini Seru banget Lucu banget Suka banget Love this one Jadi buat kalian semua Kita mari bersamaan Dan ini warnanya masih banyak lagi Jadi kan langsung aja Facebook storynya Moutly So let's go Well hello semuanya Jadi gue abis syuting Besuatu Bersama Moutly dan Ardan Di Ardan FM Dan sekarang gue udah kelas Sekitar jam setengah 10 malam Dan sebentar lagi kita bakal otelnya rame-rame Ke Bandung Zoo Karena kita akan melakukan sesuatu Karena gue masuk ke Nightmare site This is my first time Dulu gue pendengaran Nightmare site Gue sampe baca bukunya juga Dan sekarang gue ikut Expedisi mereka So wish me like guys Abis ini kita bakal langsung berangkat Dan Semoga Video terjadi apa Doakan aku Sebelum kita mulai Ada beberapa hal juga Karena kita juga didampingi Alih spiritual kita juga Ada Kang Angga Halo Tolong Kang Angga Kalau ini yang mengawasi dari hal-hal ini Kita gabung aja kayak biasa Udah sampe Jadi sekalian non-air Sekalian Vlogging gitu Karena on-air Dan gue mau cerita sedikit Tentang What just happened To us Jadi ceritanya adalah Tadi tuh kita Kayak jalan ke dalam Dan gue belum merasakan apa-apa Cuman yang merasakan Siun pisan Serempisan gitu Ngeri Takut 5,9 FM Arden Radio Radio anak muda nomor 1 di Bandung Seperti biasa Di malam Jumat ini Nightmare site Kembali hadir untuk menemani kamu Yang gak ngerti tengah malam Jadi maksudnya gak sendirian Maksudnya ditemani juga nih Sama Salah satu Jawa cantik Yang artinya berbakat banget Ada Salsabila Saat malam Saat malam Saat malam Saat malam Gimana Saat sebelumnya Pernah gak sih Kamu kayak Datang ke Satu tempat Yang belum pernah kamu datang Sebelumnya Di malam hari Dan Kita akan coba Berekspedisi malam hari Kebetulan sih Belum pernah ya kak Dan Saya pikir ini bukan Ide yang baik Untuk aku Karena Dari awal aku Maksud aja Oh my god Ini bukan Ide yang baik Sama sekali Belum pernah Dan jangan sampai juga Aduh gak tau ya Kayaknya apapun yang Tidak manusia Aku takut deh Jadi kayak Kalau bisa jangan liat deh Udah gak usah liat Gak tepat Ya mungkin Selasa akan Berasakan dan Berinteraksi juga sih Kayaknya ya Jangan dong kak Please itu Gak ada dijijil Awal aku berinteraksi Gak ada dijijilnya ya Tolong dong Aku ikut menemani kabinah saja Sambil melihat Lihat apa yang terjadi di disini Oke Nanti kamu kalau misalnya Lihat ada sesuatu Atau merasakan Oke Langsung kasih tau Oke Oke Dan malam hari ini Insan Buda spesial Di website juga Kita akan ditemani hari spiritual Ada Kang Angga Kang Angga selamat malam Selamat malam Kita akan Mengeksplore Dan satu tempat Nanti ya Betul kita kasih tau tempatnya Ini ada dimana Awal awal sebelum kita masuk Makanya disini Ada kaitannya dengan Ya Kesundaan Ya abis Yang apa Pak Sundan disini Jadi Kang Angga sendiri ini Seperti apa ini? Eee Karena nanti kita Kesuri ke dalam Memang ada Kesukuran Sundan disini Tempat ini adalah Ada kerajaan gitu Ya Kebetulan kita berdiri tuh Pas Gak pulangnya Disini ada Ada kondisi Masa Dibilang Saya ingin ya Ini juga Tuhan Sama juga Jadi Dua gerbang Memang ada satu Pendulu disini Sebetulnya Cuman tadi udah Contoh untuk komunikasi Di persilahnya masuk Lihat apa yang Mungkin kita Dan terjadi Dari awal masuk aja Udah kayak mikir Aduh Ini kayaknya bukan ide yang Sangat bagus untuk saya lakukan Cuman kayaknya Why not Masih muda Kita cobalah sama sekali Dan bener-bener harap Semoga dilindungi Sama ini kita akan Belakang masuk ke dalam Dan ingat jangan nonton Video ini Terus Terus Kita lagi jalan-jalan Nanti kenang harimau Terus tiba-tiba Kita ada laba-laba Di tengah jalan Ngegantung Ini tuh gede banget Literally gede Parah Terus tiba Akang spiritualnya Namanya Kang Angga Kayak stop stop Jalan-jalan Terus kita semua langsung Kayak stop gitu kan Kirain musam Udah lucu speech Gak tekan Ini apa? Kadang macan? Ini sih ya Ini harimau Ces Suka tinggi Ces Beda Ces Harimau sini Oh ga ada isinya kan? Oh Kambis nano deh Kebuka gitu Jadi Min Samuda Sekarang kita udah semakin Masuk ya Di dalam Ini di belakang kita ada Kandang Kang Angga Ini ada harimau Di daerah sini Dan Kalau dari Kang Angga sendiri Sudah ada Kapan mungkin? Kita udah mulai masuk Karena di Berbang Berbang Gak itu Mungkin ada penduduknya juga Mungkin-mungkin saya Sampai komunikasi dulu Mulai Mulai Hujan Mulai gerimis Ini kompleks Harimau Kucing besar Isinya ada Harimau Harimau Sumatera sama Sina Afrika dan Udah Tersiap Jadi Tersiap 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 Ini Terus gue yang kayak, weh, manjat weh laba-labanya Terus iya lah, karena dibilangin kan kalo kita ga boleh lurus Cuman kita emang ga lurus banget Kita emang lurus tapi ngambil jalan yang kiri, iya ga sih? Bawah 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 di kerusi Bawah di kerusi Sambu rasun Bawah Bawah Sambu rasun Aya Bang, kita dari Abden Radio kan Itu sebelumnya dengan Pakat Siapa? Karena iya lomba Lalu Oh, kuat Asukkan Jadi Lalu senamakan Gula Terus Burukan Oh, kita ga beri lurus kesanakan Kita dengan hati siapa? Siapa sih? Kenapa? Kenapa kita ga boleh kesana? Kalo ga kuat, kita ga boleh kesana? Ini gerbang ya? Katanya kita Ini udah masuk Ini udah mau masuk Ini udah mau masuk ke atas sana Ada dua ya jalannya Kalau ke atas ini kemana? Kesini kemana? Tandang mana? Tandang di Kalau ke bawah sini, Pak Cepat Jangan naik ke atas Karena banyak yang ikut Di ikuti Oke, mari kita tidur binara Sekurang kawan Pas kita jalan, tiba-tiba kita langsung disirap sama hujan Sederas-derasnya Terus udah gitu hujannya tuh Deras lama-lama Kayak petir dan petirnya tuh kayak Ngamuk gitu Kayak petirnya kenceng banget Dan langit tuh kenapa petir sampe jadi terang gitu ya ga sih, Cor? Yang kayak Gitu deh Dimana kita terjebak hujan besar Terjebak petir Di tengah Bandung Zoo Yang gelap banget Dan ga ada lampu sama sekali Kecuali lampu yang kita bawa Property yang kita bawa Terima kasih udah rumah ya Ini dari Ambilan Oh Kelala Oh itu kelala Oh, kira monyet Ada monyet ga, Pak? Ada monyet ga, Pak? Bisa Makan Kayak Anggis, Pak Anggis, Pak Oke, Pak Ini kayaknya disini ada Makan ya Pak Serius, Pak Ya, disini ada makannya Benis yang sudah mengatasi dari segala makam Ada satu makam Makin makam sepik Ini ga bisa dibongkar, ga bisa dipindahin Sempet ada yang coba pindahin itu Ini Pindahin Eh, ngomong-ngomong bener ga tuh kan disana ada makam kan? Ya Jadi di sebelah sana Tadi gue memang Karena ini tuh jalan Kembalian dari 19-30 Mungkin Memang dari jalan di Landa Ya Ini Ada satu makam Dan memang kebetulan Jadi sampai sekarang masih belum Terjaman Oleh pengunjung Tung ga bisa Ga ada jalan untuk masuk kesana Ya, ini kesana? Tidak, terima kasih Aku biar nanti disini ya Bapak Tadi Tapi Sama banget sama yang Kita alami tadi ya Tadi kita Tadi ga boleh Terusin kesana Lurus kesana Nah itu sekarang ke Makam Makam itu ya Make sense sih Iya sih Dan Ya aku memang ga ada jalan dulu Untuk keluarga Ya Udah lah kita bisa Aneh-aneh sekolah Dan sekarang berjadinya makin Terus 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 Mereka lebih tahu 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 Mereka lebih banyak Dan Dan Terus udah gitu Sampai kita nunggu kan setengah jaman gitu Terus kayak hujan itu Ga Ga berkurang Malah yang ada Makin banyak gitu Dan Makin neres Dan petirnya juga semakin Lame Sampai akhirnya Kang Angga bilang Kalo kita disuruh pamitan aja Kayaknya emang kita ga dibolehin masuk di sini Sampai akhirnya kita semua berpamitan Angga pun juga berpamitan Dengan telur-eluhur disana Ini yang lewat-lewat ini Kalau dari suara-suara Sampai dengar suara Tadi aku agak sedikit suara Ada suara Sampai dengar suara Kamu dengar dulu gak sih? Gamelan tuh? Kayaknya ya Gak yakin Samar-samar kan ini kayak hujan gitu Bede, terus kayak samar Kayak suara gamelan gitu sih Kamu dengar-dengar gak? Emang itu bener lah Ada apa sih? Aku merindu misalnya Aku juga Ini samar-samar Sama kan tapi kayak terdengaran ada suara Gua pulang di audio Gua pulang di audio Dan you know what happened Hujannya langsung berhenti Gitu aja Bener-bener gak nyampe 5 menit Langsung berhenti gitu aja Terus gue disitu yang percaya gak percaya Cuman gue shock Wah Kayak hujannya bener-bener langsung berhenti Bener-bener dari deras Deras-derasnya Petir-petirnya Langsung berhenti gitu aja Dan ini pertama kali gue merasakan Hal-hal seperti itu Melihat hal-hal seperti itu Dan Gue agak ceminsing Agak kayak Aduh Kok bisa ya percaya dan gak percaya Karena setelah kita berpamitan Itu bener-bener hujannya langsung stop gitu aja Pujis kita langsung balik ke basecamp Setelah kita langsung balik ke basecamp Udah Hujannya stop Hujannya bukan cuman gaib yang urban yang hujan doang Tapi urusannya sama Gaib yang udah Karuhun ratusan tahun Jadi cek hujannya adalah Berhenti Oke Dia buat Nganterin kita jalan kesini Dan mungkin satu hal yang Kenapa kita gak bolehkin masuk Tapi akhirnya gue tau alasannya nih Karena saat-saat lagi dapet Ya lagi dapet Dan Ya You know gaib Kalo misalnya ada orang yang kaya gitu Agak sedikit ya Agak harisnya atau kaya gimana Kan ya Ini gue dengan adik tijani Mantep ya pas sampai sini Gue kan pas sampai di musik Cuman kayak Ya udah ternyata yang langsung berarti ada diisi Mungkin gue pulang dulu kali Kalo sana ya udah jangan terdah Kalian masuk lagi mungkin bisa kali ya Gue harus pulang dulu kayaknya Tapi gak apa Kalo gue gak disuruh tau ya Gue panggulan Tadi sempet ya Iya Mungkin kalian lihat dibersihin dulu kan Takutnya ada Takutnya ada Takutnya ada Ya gak disini mungkin kalo ada yang Takutnya ada Takutnya ada Biar aman aja sih T T Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini baju yang berapa? Nggak tahu, Cong. Oke? Sampai berjumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi sekarang sudah selesai aktivitiku di Bandung. Dan semuanya sudah selesai. Dan sekarang shoot sudah. Interview juga sudah. Kemajian sama Nightmare Side juga sudah. Promo riadunan juga sudah. Pokoknya, Maktifiti di Bandung sudah selesai. So, kita bakal balik ke Jakarta hari ini. Dan semoga kalian suka saat videonya. Jangan lupa untuk di-like, di-comment, dan di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dengerin terus lagu Jangan Pergi. Dan sampai bertemu di Maruki New Season. Bye guys. Jangan lupa di-subscribe.